Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salam dan salam Semoga kita kira-kira kepada Rasulullah Para sahabat, keluarganya Dan juga umat yang setia Allahumma azizna ilma Warazukna fahma Amin ya Rabbul Alamin Kembali bertemu dengan Hanubin Al-Uni Channel Semoga pertemuan kita ini Bawa manfaat Insya Allah saat ini kita akan membahas Tentang Matobiki Banyak diantara Anak-anak teman-teman Yang ketika membaca Al-Quran itu Tidak menggunakan Mat dengan tepat Nanti kita akan bahas Tentang Matobiki ini Kemudahan pembahasan kita ini Membawakan kita kepada keberkahan Sekali lagi ya Dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Sebelum kita lanjut Silakan para teman yang belum Menonton tombol subscribe Untuk menonton tombolnya sekarang Semoga channelnya ini semakin berkembang Dan terima kasih Bagi teman-teman yang sudah subscribe Armin Al-Uni Channel Langsung saja Kita bahas Mat Tobi'i Mat itu dalam bahasa Arab Mat itu berasal dari bahasa Arab Artinya panjang Kalau bahasa Arab Az-ziyada Artinya tambahan Tobi'i artinya asli Tobi'i artinya asli Sehingga Mat Tobi'i ini disebut juga dengan Mat Asli Maksudnya apa? Mat Asli ini adalah ketika Huruf yang berharokat fatah bertemu dengan alif Maka harokat fatahnya dibaca panjang Satu alif atau dua harokat Ketika huruf yang berharokat domah Bertemu dengan huruf sukun Maka huruf yang berharokat domah itu dibaca panjang Dua harokat atau satu alif Ketika huruf yang berharokat kasro Bertemu dengan ya sukun Maka huruf yang berharokat kasro itu dibaca panjang Satu alif atau dua harokat Nah jadi dari kesimpulannya ini Kita mengetahui bahwa Huruf mat itu ada tiga Yaitu alif Wa sukun Dan ya sukun Contohnya nih Huruf mim barharokat fatah Ma Nah kan ketika mim barharokat fatah saja Kita bacanya ma Pendek Nah ketika ma ini Kita sambung dengan huruf alif Maka bacanya tidak menjadi ma lagi Tapi menjadi ma Begitu juga mi Tanpa ada ya sukun Ketika disambung dengan ha Adanya ya sukun Maka membacanya bukan mi lagi Tapi mi Lebih panjang Begitu juga mu Ketika mim berharokat doma Tanpa ada Wa sukun di belakangnya Maka dibacanya pendek Namun ketika Mim berharokat doma Kita sambung dengan wa sukun Maka Dia menjadi panjang Mu Seperti itu Contohnya dalam ayat Kanu Disini ada dua contoh Huruf mat itu Huruf alif dan huruf wa sukun Berikutnya Sabi li lah Sabi li lah Ba berharokat kasro Bertemu dengan huruf ya sukun Maka dibaca Panjang satu alif Sabi li lah Jadi Matau bi Adalah Ketika Huruf berharokat fatha Bertemu dengan alif Ketika huruf berharokat doma Bertemu dengan wa sukun Ketika huruf berharokat kasro Bertemu dengan syukun Maka dibaca panjang Satu alif atau dua alif Alhamdulillah Semoga ini bermanfaat Dan bisa kita amalkan Sewaktu kita membaca Al-Quran Kita akhiri dengan Membaca hamdala Sekali lagi Alhamdulillah 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 Subhanallah Wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!